Hai hai teman-teman semuanya siapa disini yang masih sulit banget ya ketika kalian melakukan transfer data dan transfer data itu muncullah seperti relog ataupun kalian ketika melakukan transfer data nanti ya kalian sering muncul kalimat unabel to login kenapa ya kalau kita melakukan transfer data kemudian ada bacaan unabel to login ya Nah sebenarnya ada beberapa kendaraan atau temannya ketika kalian melakukan unabel to login itu ya sebenarnya mungkin kalian sudah benar passwordnya tapi kok enggak bisa juga kalian melakukan transfer data ataupun kalian masuk akun lama di e-foodball 2023 nya ya jadi sini ada beberapa trik ya saya memberitahu kalian semua agar kalian bisa melakukan transfer data di e-foodball 2023 ketika muncul kalimat unabel to login dan ini juga bisa dipakai ya ketika kalian melakukan transfer data tapi relog mendulu ya teman-teman jadi kalian simak video ini akan selesai agar kalian paham isi konten ini dan kalian bisa mempraktekkan tutorial ini di handphone kalian masing-masing seperti biasa ya saya mempraktekkan terlebih dahulu ya jadi kita klik aja coba langsung diklik di garis tiga kanan paling bawah ini dan kemudian kita pilih di bagian transfer data nah seperti biasa kita coba aja kita melakukan transfer datanya menggunakan ditautkan ke akun Konami ID jadi kita klik aja di bagian sini Hai dan kemudian kita seperti biasa diarahkan ke bagian website Konami ID nya ya teman-teman ya jadi kita tunggu aja ya Nah kita langsung dibawa ke tampilan seperti ini dan seperti biasa kita klik aja di bagian tanda warna merah ini di bagian tengah dan kemudian kita disini masukkan emailnya aja ya teman-teman jadi disini seperti biasa kita masukkan aja kita contohkan aja kita masukkan email dan passwordnya ya Nah kita masukkan emailnya terlebih dahulu contoh ya Nah ini saya sudah masukkan emailnya yang benar ya teman-teman jadi kita coba aja masukkan passwordnya yang salah ya jadi disini ada beberapa kendala ya kalau misalkan kalian tahu ya eh masalahnya ada dimana jadi kita coba aja terlebih dahulu ya kita masukkan aja passwordnya basing-basing ya sembarangan seperti itu kemudian kita klik aja login nah bisa dilihat ya muncul kalimat unabel to login check your login ID and password again jadi ini ya kita sengaja masukkan password yang salah tapi gimana banget kalau misalkan kita password kita yang benar tapi dia nggak bisa login juga ya jadi juga nggak bisa login dari akun saya ya ketip padahal password dan emailnya juga benar oke ketika misalkan kalian masuk seperti itu tapi muncul juga unabel to login jadi ada beberapa cara ya teman-teman dan ini trik ini sudah berhasil dan saya coba ya kalian bisa prakteknya dan kalian pastikan simak video ini dengan baik dan jangan di skip ya teman-teman ya cara yang pertama yaitu eh ketika memang ketika kalian passwordnya nggak salah ya kalian harus pertama-tama ya eh kalian menggunakan wifi ini saran saya coba ya kita lihat disini contoh nah disini saya menggunakan paket data ya teman-teman ya jadi saya coba aja saya menggunakan wifi ya jadi kita coba aja menggunakan wifi kalau misalkan saya nggak ada wifi emang di rumah saya ya jadi kalian bisa aja pakai hotspot yang sinyalnya pastikan sinyal itu kencang banget itu ini juga melakukan proses ini biar nggak reload juga ya teman-teman HP karena kita melakukan transfer data ini sudah tersambung wifi nya kemudian kita kembali aja nah kita coba aja masukkan password kita ya dengan benar ya oke kurang kita klik aja login ini tanpa cut-cut ya teman-teman ya jadi tanpa nih bisa dilihat ya transfer data 9 kali lagi jadi ini tanpa saya bohong kepada teman-teman semuanya jadi kita klik ke layar judul nah bisa dilihat ya ini sudah proses transfernya bisa selesai ya Nah ini sudah bisa kita masuk ke akun lama kita teman-teman ya Nah itu untuk cara yang pertama untuk cara kedua gimana ya Bang ya Nah ini saya bisa praktekannya untuk cara yang keduanya tapi terburu terbih dahulu saya harus menghapus data ini atau benar biar saya bisa mentranspor datanya kembali ya jadi untuk yang ini jangan kalian tiru untuk menghapus data akun e-football nya jadi saya coba menghapus data e-football saya aja biar biar saya bisa mencontohkan kepada kalian semua teman-teman ya Oke teman-teman ya saya sudah menghapus data saya jadi saya bisa coba untuk mentranspor datanya lagi ya untuk cara yang keduanya jadi untuk menghapus data ini jangan kalian tiru itu sekali lagi saya bilang jangan mentiru saya untuk menghapus data ini karena saya hanya untuk membuat konten ini biar kalian berhasil ya jadi cara yang pertama tadi kalian cukup aja makai WiFi maka kalian bisa eh mentranspor datanya dengan berbeda benar ya habis ada ini sudah masuk ke akun baru lagi teman-teman ya jadi kita coba aja untuk cara yang kedua ini melakukan transfer datanya kita klik garis tiga paling bawah ini kemudian klik transfer data dan pilih ditaruhkan ke akun Konami ID jadi kita langsung masuk aja ke bagian website Konami ya seperti biasa kita diarahkan seperti ini nah kemudian kita klik di bagian tengah ini dan kemudian kita masukkan email dan passwordnya yang benar ya teman-teman ya kita lihat ya kita masukkan emailnya lagi nah kita masukkan email dan kemudian kita passwordnya secara benar ya teman-teman jadi kita masukkan terlebih dahulu passwordnya ini ya jadi kalian harus seksama dengan cara yang kedua ini nah untuk cara yang kedua ini kalian pastikan ya teman-teman ya untuk cara yang kedua ini kalian pastikan harus baik dan benar ya teman-teman ya untuk cara yang kedua ini ya kalian perhatikan ya kalian matikan aja ini sudah tersambung ke WiFi ya jadi Bang kalau misalkan kami makanya WiFi tetap nggak bisa ada juga Bang nah oke kalian matikan aja WiFi lagi nah kemudian kita alihkan seperti biasa ke paket data nah paket data ini yang paling terpentingnya sinyalnya harus kencang banget ya teman-teman jadi paket data kalian itu harus kencang ini ya solusinya jadi paket data kalian itu harus kencang ya teman-teman ya jadi ketika kali jadi triknya seperti ini ya website Konami itu teman-teman ya jadi ketika kalian menggunakan paket data kalian alihkan aja ke WiFi nah ketika kalian pakai WiFi maka kalian alihkan teman-teman aja ke paket data jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi website Konami ini memang harus di refresh benar-benar betul-betul di refresh atau teman-teman ya jadi agar dia bisa login dengan baik-baik dan benar agar sinyal itu nampak kencang nah disini saya menggunakan sinyal telekomsel jadi saya coba aja langsung ya teman-teman ya saya klik login bisa dilihat ya saya sudah menggunakan paket data jadi saya menggunakan sinyal telekomsel yang paling kencang di lokasi saya teman-teman ya jadi diklik aja login bisa dilihat ya teman-teman ini tanpa skip nah kita tunggu oke bisa dilihat ya ini transfer rata sudah 8 kali ya tadi sudah 9 kali maka ini sudah tinggal 8 kali kita mentransfer rata kita klik aja ke layar judul bisa dilihat ya teman-teman ya kita lihat nah bisa dilihat ya teman-teman kita sudah masuk ke akun lama kita lagi ya teman-teman jadi kalian bisa menggunakan dua cara ini ya teman-teman ya untuk kalian bebas menggunakan VPN apapun ya dengan syarat ya kalian bisa menggunakan ya server Amerika Singapura ataupun Korea Selatan itu temannya bisa kalian coba di handphone kalian masing-masing oke dan tutorial ini juga work untuk HP kalian ketika ngerasa datanya selalu reload atau teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa-apa yang kalian ketahui saya rps mobile saya pemin undur diri saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh